Oke langsung saja ya kita lihat ya uang gue udah berapa nih ya Oke dan kita Kalian mungkin ada beberapa yang gak lihat Disini Ini duit gue 120 ribu Cuman itu saja ya Oke berarti bakal kita susun ya kawan-kawan Di sebelah kanan gue bakal meletakkan ini nih Di sebelah kanan Kita bakal menjual tentang Menjual berlian-berlian ya Kita bakal putar dan letakin Di sebelah sini coy Sebelah mana ya sebelah sini ya Oke berarti gak cuman satu nih ya Banyak ya karena disini Bakal menjadi supermarket Yang terlengkap Oke jadi kita bakal bikin Beli lagi yang banyak ya Mana lagi tadi Ini dia Oke belinya 6 deh ya Mungkin 6 ya kawan-kawan Oke kita balik lagi satu kayak gini Atau gimana ya Bingung nih gue nih Oke mungkin itu dulu Berarti sisanya yang ini lagi nih Yang ini lagi berarti kita Bakal Jedah berapa ya Ini kita balik dulu Satu Terus apa lagi ya Terus kita pasang ini lagi Pasang ini lagi Oke Tiga ya disini Svesenya ya Ini svesenya buat jalan aja deh ya Kawan-kawan Karena Jalannya nanti terlalu sempit Atau Empat aja deh ya Pas empat ya kawan-kawan Oke jadi kita Jalannya gak terlalu Harus luas juga gitu ya Oke jadi kita bakal Pasang lagi satu Sebelah sini Oke mantap nih Untuk berlian di sebelah sini ya kan Oke mantap jiwa Eh Tapi 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 Eh Oke 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 Berarti di sebelah sini Untuk fokus jualannya Di sebelah kanan ini Nanti kita bikin Ke belakang ini lagi satu Berarti ya Kita beli Tanah lagi di belakang Buat penyimpanan ya kawan-kawan Karena penyimpanan itu penting coy Eh salah coy Salah beli Oke Di sebelah sini berarti Kita bakal beli di tengah saja Mungkin ya di tengah sini nih Nah ya kan Di tengah situ Untuk Ruang penyimpanan ya kan Oke kita tutup lagi Oke ruang penyimpanannya Tadi dimana coy Lupa sayang lah Oke ini dia ruang penyimpanannya Udah jadi ya kawan-kawan Ruang penyimpanannya ini Sudah kita bikin Seperti ini Dan ruangan penyimpanannya ini Bakal kita bagi dua coy Satu ruangan penyimpanan Satu ruang untuk manajer ya kan Jadi dia bersebelahan Kayak gitu ya Oke jadi kita bikin Seperti ini Berarti kita bakal bikin lagi Pembatasnya Di tengah sini ya Pembatasnya itu berarti Menggunakan kaca ini saja ya Oke Berarti lebih luas ruangan penyimpanan saja ya Daripada Ruangan Ruangan manajer ya Karena ruangan manajer Cukup beberapa saja Penyimpanan ini nanti Bakal kita bikin banyak ya Banyak sekali coy Oke berarti kita Pindah ini Ke belakang sini coy Pindah ke belakang sini Arahnya Kayak Gimana ya Kayak gini aja ya Oke sip Nah seperti itu ya Berarti ruangan penyimpanan itu Seperti itu Mungkin kita bakal Harus ngebeli lagi nih Ruangan penyimpanan Penyimpanan storage ini ya Nah sini lagi Apa lagi ya Berapa lagi ya Mungkin cukup Segini Satu lagi deh ya Satu lagi kita bikin Disini nih Nah mantap jiwa kan Oke Nah ini dia kan Dia tukang supply ya Jadi dia Tukang bikin Ngambilnya Berarti supply kita 900 coy Unitnya kita bisa memiliki Dan kita bakal Memindah Manager ya Manager dimana Manager coy Manager dimana Manager kita pindah Ke dalam sini ya Nah Manager kita pindah Ke dalam sono Biar dia bisa bekerja Eh managernya kok Masih duduk disini ya Wah ngebak ini Ngebak dia coy Dia masih duduk disini Biarin aja lah Oke Jadi udah jadi ya kan Ruang penyimpanan Dan ruang manager disini Berarti gak ada Yang boleh masuk ya Selain Manager ya disana ya Oke Dan kita bakal Susun lagi ini ya Kawan-kawan oke Ini bakal gue skip saja nih ya Nyusun-nyusunnya ini Karena terlalu lama coy Mungkin ya Oke ya kawan-kawan semuanya Wow Dan ini dia Udah gue susun semuanya Dengan rapi ya Tapi ya disini ada baju Waduh ini ada kotoran ini coy Ini berarti kita harus Menyewa lebih banyak lagi Pekerja untuk membersihkan ini ya Yaitu janitor ya Janitor ini Dia buat ngebersihin nih Aduh 170 nih Gue per jam Dan gue sekarang 43 ribu coy Wow Masih banyak sekali ya kan Tapi ini masih kosong Banyak ini Kita harus Lebih banyak lagi nih ya kan Berarti penjaganya juga Oh penjaganya cuma satu ya Kawan-kawan Berarti Manager satu aja Cukup Ini kita harus membuat Restoker Nah restoker ini Paling perlu Dia tukang Susun-susun ini loh Barang-barang ini Kalau ada yang beli Dia pasang lagi Pasang lagi gitu loh Dan disini kita mari Room tour dulu ya kan Oke Oke ini dia Nah disini ada chips ya Chips itu seperti Makanan ringan ya kan Makanan ringan-ringan kayak gitu Dan disini spesial Makanan-makanan ya Kawan-kawan Ada buah Ada soda Disini ya Dan kalian bisa juga Membeli topi disini Wedeh Dan kita Pergi kesini lagi Disini ada makanan ya Food yang dingin ya Dan disamping itu Juga bisa Sambil makan-makan ya kan Bisa Memilih-milih baju disini coy Wedeh Mantap sekali Dan disini ada Candy nih Ada Nah ini Permen-permen kayak gitu ya Bagi yang suka permen Bisa beli disana Dan ini Hiasannya masih kurang Ini berarti ya Hiasannya nanti saja Dan disebelah sini Spesialis Barang yang mahal-mahal coy Wow Sepatu yang original ya kan Wow Fanswear Ini mahal sekali Nah ini dia nih si Ristoker nih Dia keliling-keliling mulu kan Oke Dan disini ada tablet Disini ada HP ya Disini khusus yang barang mahal-mahal Dan disini ada perhiasan lagi coy Berarti perhiasannya disini Kita pasang lagi nih Perhiasannya masih banyak nih coy Nah kita pasang ya Perhiasan disini Masih ada 14 ini coy Oke Sisa 8 lagi Berarti Disini kita letakin lagi Letakin Disini kita letakin juga Nah Pool kan jadinya Wow Perhiasannya udah pool ya Jadi yang mau beli perhiasan Itu mahal loh perhiasan disini ya Oke dan disini juga ada instrumen ya Berarti kita harus Instrumen lagi disini ya Kita pool kan saja disini ya Kawan-kawan Instrumen lagi Mana instrumen 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 Oke ini dia instrumen Nah ini restoknya ini 2 ya Jadi Ada beberapa Gue beli kayak gitu ya Oke ini kita beli 10 lagi 12 deh ya Biar aja ada salah ketik Padahal coy Oke dan kita letakkan disini Mana instrumen Nah instrumennya Instrumen itu jarang dibeli juga Jadi Kita Cuman 2 itu aja ya HP juga 2 ya Kawan-kawan Karena HP juga menurut gue Jarang dibeli Berarti kita beli HP disini Ada beli HP 6 Oke Beli HP 6 Terus beli tablet juga 6 ya Kawan-kawan Beli tablet 6 order Oke Kita harus ngeletakin ini dulu ya Ini secara manual ya Kawan-kawan Kalau nggak manual Nanti Si Tukang Restokernya dia bingung gitu ya Jadi Dia ngeletakin disini apa gitu loh Kalau kita udah letakin seperti ini Dia nanti Ngeletakin sendiri aja Kalau masih ada yang kurang ya Waduh Ini Kurang ini coy Ini Masih kiri Kotor kayak gini loh Birenele Oke Oke Nanti kita tambah lagi ya Buat cleaning service-nya Cleaningnya Si janitor ya 3 ada yang kita tambah ya Oke 3 ada ya Oke Itu ada yang masuk Tuh Tuh dia tuh Udah langsung masuk coy Oke Oke Dan kita ini Sepatu harus kita fullin juga ya Shoes Shoes Mana Oke Ini dia nih Satu ini Berapa sih poolnya ya 12 ya Berarti 12 kali Beli 3 ada 36 ya Berarti kita harus memesan 36 sepatu Berapa disini harganya coy Kita coba lihat ya 36 sepatu 1.800 Beli Murah kok ini Oke Kita beli sini Sepatu Mana cuy Sepatu Oh ini dia nih Sepatu Disini juga Beli Kita letakin sepatu Oh Iya Ini contengnya Belum ya Oke Ternyata nih Studnya ini loh Nah Lebih tinggi Wallsnya coy Berarti harus kita lepas lagi dong Oh my god Berarti ini emang digabung kayak gini ya Kawan-kawan nih Lebih tinggi dia coy Astaga Kalau mau yang lebih tinggi lagi kan bisa nih Dua Waduh Lebih tinggi lagi nih coy Nah Yang ini harusnya kita beli coy Yah Salah beli tadi ya Yah Salah beli gitu ya kawan-kawan Berarti ini harus Kita hilangin lagi nih Ah elah Ulang lagi coy Oh my god Yaudah lah Oke Jadi bakal gue Ulang lagi nih ya Bakal gue jual-jualin lagi Semoga duitnya cukup ya kawan-kawan Untuk membikin ini Aduh Harus gue jual lagi coy Untuk bikin dua tingkat ya Karena Untuk bikin Lampu kayak ini Gini kerennya ya Nih Kayak gini keren nih Jadi Kayak yang disebelah nih ya Coba kita lihat nih Sebelah tuh keren Eh Gak ada dia ya Mana dia tutup Udah coy dia Oke Jadi kita Gue bakal ganti dulu ya Bakal gue jual-jualin dulu Semoga cukup duitnya ya Oke Nah Kayak gini kan Baru betul nih Lantai dua kayak gini ya Lebih tinggi jadinya ya kawan-kawan Dan ini dia ada salah satu subscriber nih Add aku dong Kata dia Nih Bang 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 Kiman Bang Kiman Oke Kita Oke Dari tadi 30 manit Cari server yang ada abang WD Mantap Mantap Oke Nanti saja ya Ngobrolnya Kita bakal record dulu nih ya Oke Kita Gue mau bikin ini dulu coy Oke Ini berarti disini ya Oke Kita letakin pintunya Berarti kayak gitu ya Oke Mantap juga Nah Kayak gini yang benernya ya kawan-kawan Nah Ya kan Oke Jadi Tinggal sebelah sini lagi Kita hancurin ya Berarti kita ganti ya Samanya tinggi ya kawan-kawan Oke Bakal kita skip saja Wah Oke ya kawan-kawan Udah jadi semuanya seperti ini ya Ini Wow Lantai dua seperti ini Wow Aduh tinggi banget tuh Dan ini coy Dan duit gue sisa 30 ribu ya Oke Mantap sekali coy Duitnya sudah mulai menipis ya Oke Dan bakal kita pasang atapnya ya Atapnya berarti yang ini ya Atapnya mana tadi coy Ini ya atapnya ya Oke ini Oke Kita pasang Mulai dari sini nih ya Loh kok gak mentok ya Tuh Oke Kita pasang seperti ini ya Oke Seperti itu Kita pasang dulu Mungkin sebagai contoh Kita bakal pasang Di sebelah sini saja dulu ya Oke Mungkin Aduh Ketutup 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 Coy Kita bakal geser disini Oke Nah Tinggi kayak ini Enakan Oke Kita Pasang seperti ini Nah ya kan Mantap jiwa Lumayan terang udah coy Tapi gelap juga ya Lumayan gelap ya Oke berarti kita bakal Pasang yang ini nih Pasang yang ini coy Dan Ini dia Lampunya Oh my god Waduh Keren banget ini ya kan Oke kita pasang Seperti ini Oke ya kan Ternyata apabila kita Memasang ini Kita gak perlu lagi Memasang yang ini nih Berarti kita harus Sampai disini nih Soalnya gue mau bikin Lampunya ini Di sebelah sini nih Nah ini kan Oke satu Oke ini memanjang nih Banyak nih Oke Wah sebanyak ini nih Oke Terus No Banyak banget ini Lampunya coy Wah super duper terang ini Mantap jiwa coy Aduh Mantap 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 Kayak Indomaret juga kan Sesuai namanya Coba kalian lihat Oke signnya di depan sini Wah ini gak bagus banget Ini Indomaretnya kayak gitu masih coy Oke kita harus ganti tuh Harus upgrade Upgrade dulu nih Harus upgrade 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 Yang kayak gimana ya Kayak gimana ya Kita upgrade Ini waduh mahal banget Ini 20 ribu coy Jangan ini gitu dulu Cukup ini saja Lalu 5 ribu ya kan Yes Ya kan Nah Indomaret namanya Mantap coy Oke Indomaret kayak gitu ya kan Oke ini dia Kita bakal upgrade lagi Dalamnya sini ya Berarti kita bakal pasang Intinya lagi ya Sailing-sailingnya ini ya Atap-atapnya ya Oke Gue bakal pasang dulu ya Kawan-kawan Oke kita bakal skip lagi coy Ini udah selesai nih Seperti ini ya kan Oke udah selesai nih Lampunya ini gue Renovasi lagi ya Jarang-jarang seperti ini ya Kalau terlalu rapat Ternyata gak bagus juga ya Kawan-kawan Oke Wow Lumayan terang Bahkan Oke ini juga cukup ya kan Gak usah terlalu terang ya Kawan-kawan Dan kabar buruknya adalah Aduh Gue udah Digit banget lagi coy Aduh Dan disini nih Mari kita lihat Waduh Atapnya masih belum selesai semua ya Kawan-kawan Waduh Berarti gue harus nabung lagi Dan di episode selanjutnya ini Bakal udah kelar ya Kawan-kawan Oke Dan bakal gue tambah-tambahin nih Nanti kasirnya ya Di episode selanjutnya Dan episode selanjutnya Kita bakal Perbaiki parkirannya saja lagi ya Perbaiki parkiran Dan kita bakal room tour Semuanya yang Kalau udah full ya Kawan-kawan Kalian penasaran Untuk episode selanjutnya Jangan lupa di subscribe channel ini ya Sampai Bagi kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa juga like Share dan share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Gue akhiri saja ya Karena ini udah selesai Dan gue udah habis coy Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Kiman